Para pendaki yang menjadi korban selama dalam tragedi erupsi Gunung Marapi mengungkapkan cerita mereka. Saat ini para korban masih terbaring lemas dan sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit. Muhammad Ridho Kurniawan yang berusia 21 tahun menjadi salah satu korban selamat saat ini dan sedang mengalami luka bakar di kedua kakinya saat berupaya menyelamatkan diri. Yang dirawat bersama dengan dua temannya, yaitu Aditya Sukirno Putra dan juga Muhammad Arbi Muharman. Saat mendaki, Ridho mengaku sempat mendengar adanya suara mendesis dari dalam kawah. Setelah itu tampak dari kawah mengeluarkan asap tebal. Ia mengatakan saat erupsi terjadi, ia memperkirakan sekitar 30 orang lebih pendaki sedang berada di dekat kawah. Ridho mengaku erupsi terjadi sangat mendadak saat ia sedang perjalanan turun segera pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ia juga mengaku banyak batu-batu panas yang berterbangan di hadapannya hingga sebagian mengenai dirinya. Ridho mengatakan saat berusaha turun, ia sedang bersama Aditya dan juga Arbi. Selama perjalanan, ia terus berusaha mengesot hingga menggulingkan badannya turun ke bawah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!